Intro Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo Sobat Pembelajar Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Sobat Pembelajar semua Setiap bulan Agustus kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia Dengan berbagai kegiatan yang meriah Tapi tahukah kalian Bahwa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia harus berjuang kembali Menghadapi Belanda Yang ingin berkuasa kembali di negeri tersinta ini Segala upaya dilakukan oleh bangsa Indonesia Untuk mempertahankan kemerdekaan Dari ancaman sekutu dan Belanda Dapat kita bayangkan Bagaimana kekuatan yang tidak seimbang Antara Belanda yang dibantu dengan sekutu Sebagai pemenang Perang Dunia Kedua Melawan Indonesia yang baru lahir Sobat Pembelajar bagaimana kisah heroik bangsa Indonesia Dalam menghadapi sekutu dan Belanda Bagaimana strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Dalam menghadapi Belanda Akan kita bahas dalam video berikutnya Tujuan pembelajaran Peserta didik mampu menganalisis bentuk dan strategi Perjuangan bangsa Indonesia Dalam menghadapi ancaman Belanda Peserta didik mampu mendeskripsikan Perbedaan strategi dan ideologi Pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir Amir Syarifuddin dan Hatta Dalam menghadapi Belanda Dalam menghadapi Belanda Secara umum ada dua bentuk strategi perjuangan bangsa Indonesia Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Menghadapi ancaman Belanda Pertama, perjuangan bersenjata atau perjuangan fisik Kedua, perjuangan diplomasi atau perundingan Perjuangan bersenjata atau perjuangan fisik Adalah perlawanan yang dikunakan bangsa Indonesia Dengan cara berperang dalam menghadapi ancaman Belanda Sebagai contohnya Yaitu perang menghadapi agresi militer Belanda I dan II Pertempuran puputan Margarana Dan serangan umum Satu Margarana Agresi militer Belanda I Agresi militer Belanda I berlangsung dari tanggal 21 Juli sampai dengan 5 Agustus 1947 Dalam agresi militer Belanda I ini Belanda menyerang beberapa wilayah strategis Republik Indonesia Seperti daerah perkebunan, pelabuhan, pabrik dan pertambangan Khususnya di tiga daerah Yaitu Sumatera Bagian Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur Agresi militer Belanda I menyebabkan banyak pejuang Indonesia kukur di medan perang Agresi militer Belanda I merupakan bentuk pelanggaran Belanda Terhadap perundingan linggar jati yang sebelumnya sudah disepakati Agresi militer Belanda II Pada tanggal 18 Desember 1948 Dr. Bill, Wakil Tinggi Mahkota Belanda Dalam pidatonya mengatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi atas hasil perundingan Renville Sehari setelah itu Yaitu tanggal 19 Desember 1948 Belanda membombardir lapangan terbang Maguo Dan mengempur kota Yogyakarta Untuk menghadapi agresi militer Belanda II ini TNI bersama Laskar dan rakyat bersenjata Di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman Melawan dengan siasat Perang Gerilya Serangan umum 1 Maret 1949 Setelah menguasai kota Yogyakarta Melalui agresi militer II Belanda melakukan propaganda Terhadap dunia internasional Bahwa pemerintah RI dan TNI sudah hancur Untuk menunjukkan bahwa pemerintah RI dan TNI masih ada Maka petinggi militer dan pimpinan pemerintahan Republik Indonesia Sepakat merencanakan serangan terhadap kota Yogyakarta Pada tanggal 1 Maret 1949 Dipimpin Letkol Suharto Rencana perebutan kota Yogyakarta Mendapat dukungan penuh dari Sri Sultan Hemengku Buwono IX Dalam waktu singkat Pasukan TNI berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam Serangan umum 1 Maret 1949 Membawa arti penting bagi posisi Indonesia di mata internasional Selain membuktikan eksistensi TNI yang masih kuat Indonesia memiliki posisi tawar Melalui perundingan di Dewan Keamanan PBB Selain perjuangan bersenjata Upaya mempertahankan kemerdekaan Juga dilakukan melalui perjuangan diplomasi Perjuangan diplomasi adalah perlawanan yang dilakukan dengan perundingan Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Sebagai contohnya adalah Perundingan Linggarjati Perjanjian Renville Perjanjian Rumroyen Dan Konferensi Meja Bundar Konferensi Meja Bundar Dilaksanakan di Dehak Belanda Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 Hasil konferensi Meja Bundar Di antaranya adalah Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya Tanggal 30 Desember 1949 Kabinet Sutan Sahrir Selama berlangsungnya Kabinet Sahrir ini Beberapa upaya ditempuh dalam menghadapi ancaman Belanda Baik perlawanan bersenjata Maupun secara diplomasi Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Kabinet Sahrir Contohnya perundingan Linggarjati Kabinet Sahrir Menganut ideologi sosialisme kerakyatan Kabinet Amir Sahrir Fudin Selama berlangsungnya Kabinet Amir Sahrir Fudin ini Beberapa upaya dan strategi ditempuh Dalam menghadapi ancaman Belanda Baik perlawanan bersenjata Maupun secara diplomasi Perlawanan bersenjata misalnya Dalam menghadapi agresi militer Belanda Satu Sedangkan upaya diplomasi yang dilakukan oleh Kabinet Amir Sahrir Fudin Contohnya perjanjian Renville Kabinet Amir Sahrir Fudin menganut ideologi sosialisme-komunisme Kabinet Hatta Sama seperti Kabinet-Kabinet sebelumnya Selama berlangsungnya Kabinet Hatta ini Beberapa upaya dan strategi ditempuh dalam menghadapi ancaman Belanda Baik perlawanan bersenjata maupun secara diplomasi Perlawanan bersenjata misalnya adalah menghadapi agresi militer Belanda II Sedangkan upaya diplomasi yang dilakukan oleh Kabinet Hatta Contohnya Perjanjian Rumroyen dan Konferensi Meja Bundar Kabinet Hatta Baik sobat pembelajar Agar kita memahami materi yang telah kita bahas Mari kita kerjakan soal berikut ini Jelaskan bagaimana bentuk dan strategi perjuangan bangsa Indonesia Dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda Baik sobat pembelajar Demikian video pembelajaran kita kali ini Saya Sudianto, Guru Sejarah SMA Negeri Satu Melayang Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Om Shanti 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih